Intro Pelaku penusukan terhadap Seh Ali Jaber, Alvin Adrian yang kini dalam tahanan Maporesa Bandar Lampung akan menjalani sidang perdana di pengadilan negeri kelas 1A Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Kamis 18 November 2020. Alvin Adrian melakukan penusukan terhadap Seh Ali Jaber pada 13 September 2020 lalu di Masjid Walahuddin, Bandar Lampung. Kuasa hukum Alvin Adrian, Haji Adriansa berharap dalam sidang perdana nanti bisa dilaksanakan seperti sidang biasa atau tatap muka secara langsung, bukan melalui daring, sehingga dalam kasus ini dapat tergali kebenaran material secara terbuka. Adriansa juga menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar terdakwa dan saksi-saksi dalam kasus ini dapat dihadirkan dalam sidang perdana tersebut. Kuasa hukum Alvin Adrian sendiri telah menyiapkan 10 orang saksi yang diharapkan dapat memberikan keringanan dan membuktikan sesuai perbuatan pelaku. Selain itu, Adriansa juga berharap kepada awak media agar turut memantau dan mengawal sidang perdana tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengukur kebenaran-kebenaran material dalam kasus Alvin Adrian ini, agar Alvin Adrian dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Kepada ketua pengadilan Negeri Tampingkaran dan juga kepada ketua Majelis Hakim, untuk sidang pelaksanaan sidang Alvin yang akan direcanakan, akan berlangsung pada yang mulai perdana pada hari Kamis nanti, itu tidak dilangsungkan secara daring. Kami minta dilangsungkan secara terbuka. Kenapa? Karena memang menurut kami bahwa dengan pelaksanaan secara dapat muka ini, akan semakin lebih kita bisa menggali kebenaran-kebenaran material daripada kesini. Yang kedua, juga kita akan memberikan terbukaan, yang terbuka seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa menilai dan melihat persidangan ini. Jadi alasan itu yang memang kenapa kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim nantinya, agar ini dihadirkan. Jadi pedakwa dihadirkan, dan juga yang perlu kita juga ingat bahwa sejak awal kasus ini betul-betul disajikan secara terbuka. Penyidik oleh Kulisian Forestal Bandar Lantung itu benar-benar membuka ini seluas-luasnya. diteruskan pada pihak kejaksaan, memang jika lagi diteruskan pada pihak panggilan ini, lebih-betul nanti akan, kami berharap bisa dikabulkan kekuanan ini, sehingga betul-betul nanti akan bisa disajikan secara. Udah ada bocoran belum, menurut terkait saksi yang akan dihadirkan? Kalau dari kami, sudah ada ya, kalau dari kami mungkin. Tapi kalau dari pihak kejaksaan pelotong umum, kami belum tahu. Nanti akan tergambar dari kekuannya. Ini kan juga kita, nanti sidang Perdana Nabi pada tanggal 19 November, ya itu akan kebacaan takwaan. Nah, saat itu kami berharap terdakwa-halpin nanti bisa dihadirkan. Kalau itu saksi dari kita, berapa bos yang kita siapkan? Kita setidak-tidaknya bisa menyiapkan sekitar, mungkin ada setelah sepuluh ya? Sepuluh saksi? Sepuluh saksi yang meringankan? Ya, tentu yang akan meringankan, yang akan memberikan peringanan, dan bisa memberikan, dan bisa akan membuktikan sesuai dengan perbuatannya. Nah, untuk korban sendiri, nantinya kita berharap untuk didatangkan? Oh, kalau bisa dihadirkan, Alhamdulillah banget. Kami berharap sekali kalau misalnya set, Alhamdulillah kita hadir, ya kita akan, jika itu tidak menjadi kemenangan kami, ya kita menjadi kemenangan kewajilan, dan tentunya, ya ini, ya kita akan terima kami ya, ini sudah memberikan, kita akan terima, agar dengan perpomongan, sehingga ini betul-betul, menjadi, kita ingin betul-betul, wartawan-wartawan juga bisa ikut memantaukan dan mengawal, sehingga betul-betul, apa, kebunalan materilnya, ya kita ingin betul-betul, mengungkap kebunalan materilnya, artinya akan dihukum sesuai dengan perbuatan dan pesan. Dari Bandar Lompong, Dimas Fabiansah, dan Dika Mistia, Saburai TV, melaporkan. Ditambah打 fingers, dan sepertinya akan dihukum sesuai dengan perubatan, tidak pernah dihukum sesuai dengan perubatan. Terima kasih.